Kalau terkesan tulisan ulama Mesir, beliau mengatakan di dunia ini tidak ada ruang kosong. Di dunia ini tidak ada ruang kosong, ruang itu pasti akan terisi. Jika tidak diisi oleh hal yang positif, maka akan otomatis diisi oleh hal negatif. Jika ruang itu tidak diisi oleh orang-orang yang positif, tentu akan diisi oleh orang-orang yang negatif.